Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas penyakit hernia atau turun berok Menurut ilmu kedokteran, hernia atau turun berok adalah benjolan yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitarnya yang melemah Jika dibiarkan tidak tertangani hernia bisa menyebabkan aliran darah tersumbat sehingga terjadi kematian jaringan Penyebab hernia bisa bervariasi antara lain pertambahan usia atau penuaan sering mengangkat beban berat menjalani operasi perut, berat badan berlebih atau obesitas, batuk kronis dan sembelit Beberapa metode penanganan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah pemberian obat-obatan dan operasi Namun, ditinjau dari sisi ahlak menurut Ustadz Danu hernia disebabkan oleh ahlak seseorang yang sering notot atau memiliki keinginan yang sangat kuat Pendiam, ada kejengkelan dalam menghadapi permasalahan jika berbicara kepada orang lain selalu tidak tenang dan sering mengumbar emosi Pertanyaannya, bagaimana mungkin ahlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Ashura ayat 30 Allah berfirman, yang artinya dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seseorang agar kembali ke jalan yang lurus Dalam surat Asajadah ayat 21 Allah berfirman yang artinya dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia kelak akan disiksa di akhirat Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah dan senantiasa belajar memperbaiki ahlak agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari penyakit hernia Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrobilalamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama solaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barokta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Ya Allah, jika hernia yang ku derita selama ini disebabkan oleh keinginanku terhadap sesuatu khususnya di dalam keluarga terlalu kuat dan menggebu-gebu jika itu salah dan dosa dihadapanmu maka ampunilah dosaku Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku jika aku sering jengkel dalam menghadapi permasalahan tidak pernah tenang jika berbicara dengan orang lain dan sering mengumbar emosi jika itu salah dan dosa dihadapanmu maka ampuni dosa dan kesalahanku Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dari penyakit hernia ini semoga dengan sembuhnya penyakitku bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu Amin, Ya Rabbal Alamin Subhanallah walhamdulillah Walailaha ilaullah walohu akbar Walahaulah wala kuwata ila bilahil aliyil adzim Alhamdulillah hirobil alamin Bacalah doa tersebut terus menerus setelah solat wajib maupun sunah terutama setelah solat tahajud dan jangan lupa untuk memperbaiki ahlak dengan tidak ngotot jika memiliki keinginan tenang dalam menghadapi permasalahan lemah lembut ketika berbicara dengan orang lain dan tidak mengumbar emosi Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh